Bahwa saya tidak nyaman dengan sikap dia, saya tidak suka dengan perilaku menendang, saya tidak suka dengan kata kebal yang abuse, yang menyakiti dia, gitu ya. Sampaikan seperti itu, kemudian bersikap asertif, nah itu perlu asertif. Jadi menyatakan bahwa, ya menyatakan betul ya kepada orang yang menyakiti kita itu, bahwa saya tersakiti. Saya tidak menyukai apa yang kamu lakukan, ini membuat saya sedih, ini membuat saya sakit. Kemudian, kalau itu masih terulang, ya boleh ya. Kalau memang masih dalam status pacaran sih, kemudian kita memutuskan untuk, oke ini tidak bisa ditolerir, ya sudah. Kenapa kita harus bertahan dengan ketidaknyamanan yang justru membuat kita semakin tidak nyaman, gitu kan. Makanya kita perlu cek ya pikiran kita. Jangan ketika menjalin hubungan, bukan hanya emosi yang dikedepankan, tapi pikiran. Ini logis ya hubungan yang seperti ini.